Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Masih, sekarang ini saya mau bawa share pengalaman saya di game Asura Online lagi ya di level 60 disini saya itu dapet quest, terus disini dapet apa ya, mana ini dia private map of stairs disini peta salinan akan tetap selama 120 menit, jadi 2 jam SPN extra 25% tongkat drop 25 extra meningkat, tidak bisa digunakan di peta, maksudnya ini tidak bisa digunakan di kota atau kamar, berarti gak bisa salin kota atau kamar itu gak bisa disalin terus peta, peta ini maksudnya peta yang ada gambar bosnya ini kepala labu itu kayak labu Halloween itu itu peta itu gak bisa disalin sama kota sama kamar-kamar gak bisa disalin jadi yang bisa disalin jadi yang bisa disalin itu peta-peta map-map yang biasa yang gak ada bosnya dan untuk ngambil petanya kalian cukup kesini ke NPC ini itu itu tiap hari waduh gak ada jump in jump out ya di NPC aqua 3 nah ini ambil quest yang war of fight nah disini dijelaskan setiap jam 6 sore di reset jadi setiap jam 6 sore kalian bisa ambil jadi setiap hari satu kali saya coba ambil sudah gak bisa karena sudah saya ambil ya jadi jam 6 sore besok bisa ambil lagi jadi questnya gampang kalian jadi tinggal ikutin aja disini questnya kalian gak gak boleh teleport harus jalan kaki oke dan selanjutnya disini saya dapat ring ini holocaust warrior amulet level 60 ini ini dapat dari quest di windonia nama NPCnya saya kurang tahu ini dia screenshotnya NPCnya namanya nanti kalian disuruh lawan hisinco solo hisinco hisinco itu di map bir cafe 3 ya disitu kalian disuruh lawan boss solo jadi gak boleh party kalau party questnya gak selesai tapi kalau solo bisa selesai oke dan masalah map privat ini saya tadi sudah eksperimen sama temen satu guild saya sama si alofreece alofreece itu nama nicknya jadi jadi kalian bisa sub ajak temen party kita pindah warp map dulu ya biar farm nah misal disini saya mau gunain kalau disini ada orang saya mau gunain ini privat map ini kalau kalian satu party partian sama orang ya kalian harus satu map dengan partian kalian nanti satu party itu bakal bisa pindah ke map privat semuanya jika satu party itu dalam satu map jadi kalau kalian pengen satu map sama partian kalian kalian harus kumpul dulu satu party itu kumpul di map mana yang mau di copy misal map ini kalian kumpul disini terus sudah kalau kumpul sudah kumpul semua kalian tinggal gunakan private map jadi otomatis semua party yang ada di tempat ini bakal ikutan pindah ke map privat nah kalau yang ada di luar gimana masih misal kalau ada yang di luar map ini kalian bisa panggil mereka dengan cara summon friend cuman masalah summon friend cuman masalah summon friend ini gak gratis ya kalian harus beli item yang namanya friend telescroll jadi harus beli friend telescroll ini baru kalian bisa summon friend tapi kalau kalian free player kayaknya gak bisa summon friend nah durasinya selama 2 jam di map yang sudah kalian copy tadi kalau kalian keluar dari map yang sudah kalian copy itu bakal hangus map nya bakal hilang jadi kalau sudah masuk bisa akan dihabisin dulu aja oke dan selanjutnya disini saya mau kasih fuel taman atau dugun ini job rada ribet makanya jadi saya share gameplay nya disini saya setetnya ambil int sama fit alasannya kenapa karena disini saya ambil skill yang tipe magic sama tank kenapa kok gak deck kayaknya gak perlu cooldown cooldown nya udah cukup menurut saya kenapa kok gak ambil agi saya lebih suka fit karena disini di job ini ada skill healer nya jadi lebih bagusan fit menurut saya daripada agi oke sekarang masalah skill nya disini saya skill nya ini cuma ada kelas 2 doang sama kelas advent kelas pertama jadi kelas yang mesh nya atau factor nya ini jadi disini kan saman ini tipe tengah tengah jadi bukan mesh bukan factor juga bukan warrior juga jadi tengah tengah oke untuk skill nya saya ambil disini ada mode kuat atau mode tank ini monster ya jadi kalau saya klik ini bakal berubah jadi monster tipe tank dan monster tipe mesh ini buku ini monster tipe max dan bawah nya ini ada monster tipe physical ini gak saya ambil karena saya tipe mesh tipe magical oke yang pertama disini saya ambil magical dulu magical ini saya ambil shikigami 6 shikigami 6 ini summon 6 shikigami dalam mode magical baru kalian bisa summon 6 shikigami tapi kalau mode lainnya atau gak dalam mode kalian gak bisa summon 6 shikigami jadi cuma mode magical doang yang bisa summon shikigami kalau yang ini kalian bisa summon 1 shikigami jadi semuanya bisa pakai skill ini ini saya ambil maksimal karena di sini cash steam biar lebih cepat dan rank nya juga semakin jauh ini pengaruh sama shikigami terus ini juga pasif nya ini juga pengaruh durasinya biar cepat biar bisa summon terus-terus bawah ini opsi yang paling penting paling bawah ini shell shikigami ini buat cancel oke dan selanjutnya adalah yang ini magic pillar of healing ini buat healing pasti tau ya nah terus ambil bawahnya ini simbol wave magic energy ini buat apa ya damage nya lumayan terus ini pasif nya oke jadi ini yang saya ambil terus yang terakhir yang saya ambil ini ini shield ini buat cocok buat tipe ini tipe monster tank jadi cocok banget shield tadi jadi shield tadi cuma bisa digunakan sama monster tipe tank oke saya berubah monster tipe magical dulu disini kita summon 6 shikigami oh salah itu cancel shikigami kita summon healing ini buat healing 6 shikigami terus magical itu bisa nge-dmack kita kita gak butuh ini gak butuh karena maksimal kita cuma bisa ngeluarin 6 shikigami jadi kalau lebih dari 6 bakal hilang 1 nah itu dia kombonya cuma gampang sih kombonya 6 shikigami nah masih cooldown itu ada cooldown nya agak lama karena tadi gak saya cancel kalau sebelum hilang terus kalian cancel itu lebih cepat cooldown nya kita coba semua dulu 10 detik kita cancel kita hilangin dulu shikigami nya jadi kalau sudah bisa digunakan lagi kalau cooldown nya habis tapi kalau nunggu sampai shikigami nya hilang sendiri itu bakal lama banget nunggu nya oke jadi ini dia tipe magical nya awal saya malah cuma pakai satu shikigami doang kayak ini jadi saya nungguin sambil duduk nungguin telur netes ini yang telur netes ini yang buat monster monster sayangnya cuma pengangguran duduk doang karena gak tahu cara makanya ternyata disini makanya itu harus 6 shikigami dulu yang dinaikin sama tipe magical sama berubah mode magical oke selanjutnya kita mode tanker kita healing dulu kita summon disini kita lihat monster tipe awal dulu ini summon ini buat damage apa ini namanya magic pilar ini nge damage magic pilar ini bisa berubah nah kita gunakan seal kalian klik dulu healing magic pilar healing terus kalian klik seal maka kekuatannya akan diserap ke tubuh kita jadi kita bisa healing di bawah jalan jalan jadi ini fungsi dari seal nah kalau kita taruh damagernya magic pilar kita taruh disini kita serap kita klik dulu magical nya susah banget gak kena kita serap maka damagernya pindah ke tubuh kita wah skill ini apa mode ini cocok kalau lawannya itu monster apa ya gampang matinya kalau monsternya tebal itu gak worth it banget mode ini kenapa karena semakin banyak monsternya itu damage nya itu dibagi jadi semakin banyak monsternya itu damage nya semakin kecil jadi kalau monsternya itu susah matinya itu bakal kita sendiri yang kewalahan untuk ngetebenya itu kewalahan tapi kalau monsternya 1 hit 2x hit itu enak pakai mode ini dan mode ini itu bisa digabung sama spirit spirit ini apa sih namanya ini ya spirit kristal ini spirit elemen ini kita lihat elemen musuhnya disini elemen tanah kita pakai api ya kita coba pakai lag aja lag jadi kalau kita pakai lag otomatis magical kita juga berubah jadi lag tipe kita sedot jadi lag tipe bisa bisa juga pakai dark tipe itu sesuai untuk melihat elemen-elemen kalian cukup kesini aja ke help tutorial pengetahuan paling bawah mengetahui paling bawah ini nah disini ditunjukkan elemen-elemen apa yang paling apa elemen apa skala sama apa gitu lengkap disini kalian bisa sambil lari sih jadi ini kombonya sambil lari kenceng bisa kalau apa ya job-job lain itu sambil lari itu damage-nya bakal dikurangin tapi ini enggak karena memang ini enggak nge damage musuh tapi nyuruh anak buahnya jadi tetep damage-nya tetep berasa tapi kalau job lainnya itu bakal kena penalti damage oke masih kita coba buat lawan boss pakai mode magical ini ya kita summon 6 siki kami summon sik summon ini nah enak banget kan tinggal diem kita tinggal duduk aja bisa dibilang job ini job penganggurannya ini juga bisa dilakukan sama boss-boss yang ini kan mini boss ada boss-boss utama itu cuman darahnya raga lebih tebal lagi kita summon lagi ini yang penting kalian jaga jarak sudah aman dunia akhirat sub-shooter juga bisa sih cuman dia harus pakai pad buat jadi tank nya terus tinggal spam arrow wars itu juga bisa solo ha sedikit lagi bro masa kok lama banget ya ini padahal mini boss cuman masalahnya damage summon ini kurang ya damage nya kurang ya tapi ya cukup worth kita buat boss solo disini aman benih akhirat ya lama banget oke nah udah selesai dapet apaan ini san wong feng kadang dapet kotak kadang dapet kotak dalemnya isinya itu equipment tapi ini gak dapet oke jadi ini dia gameplay dari kelas dukun atau kelas summon jangan lupa subscribe channel saya jika kalian suka dengan channel saya dan like jika video saya kurang lebih saya mong assalamuala assalamuala wala 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 dead